Berikut jawaban soal belajar dari rumah di TVRI untuk SMP dan Sederajat hari Kamis 30 April 2020. Kunci jawaban ini hanya segedar pegangan untuk orang tua mengoreksi jawaban anak. Berikut jawaban lengkapnya. Soal nomor 1, sebuah drum berbentuk tabung dengan jari-jari 70 cm dan tinggi 1,5 meter penuh berisi minyak goreng. Minyak goreng tersebut akan dituangkan ke dalam botol kecil yang berbentuk tabung dengan jari-jari 14 cm dan tinggi 25 cm. Banyak botol kecil yang diperlukan untuk menampung seluruh minyak goreng adalah? Jawabannya, jadi banyak botol kecil yang dibutuhkan untuk menampung seluruh minyak goreng adalah 150 botol. Untuk cara dan penjelasannya, simak gambar berikut. Soal nomor 2, ayah ingin membuat tempat sampah berbentuk tabung tanpa tutup yang terbuat dari plat seng. Jika diameter tempat sampah 56 cm dan tingginya 70 cm, berapakah luas minimal plat seng yang diperlukan? Jawabannya, jadi luas minimal plat seng yang diperlukan adalah 34.496 cm persegi. Untuk cara dan penjelasannya, simak gambar berikut. Soal nomor 3, untuk acara buka puasa, Ibu Tina mau membuat 300 buah kue pasung yang berbentuk kerucut. Jika setiap kue pasung memiliki jari-jari bagian dalam 7 cm dan tinggi 10 cm, maka volume adonan yang diperlukan seluruhnya adalah? Jawabannya, jadi volume adonan yang diperlukan seluruhnya adalah 154.000 cm kubik. Untuk cara dan penjelasannya, simak gambar berikut. Soal nomor 4, sebuah kapsul obat berbentuk seperti tampak pada gambar. Luas kulit kapsul tersebut adalah? Jawabannya, luas kulit kapsul tersebut adalah luas bola ditambah luas tabung sama dengan 154 ditambah 110 sama dengan 264 mm persegi. Untuk cara dan penjelasannya, simak gambar berikut. Demikian jawaban soal belajar dari rumah di TVRI untuk SMP dan Sederajat hari Kamis 30 April 2020. Kunci jawaban ini hanya sekedar pegangan untuk orang tua mengoreksi jawaban anak. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Selamat belajar!